Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelak di hari kiamat akan terjadi pertempuran besar melawan iblis dan jajal Ialah Nabi Isa yang diketakdirkan melawan dan membunuhnya Saat ini Isa alaih salam berada di langit dan akan turun saat hari pertempuran itu tiba Di hari itu Nabi Isa akan turun ke kota Damascus Nabi Isa disebut akan turun di sisi menara putih sebelah timur kota Suriah tersebut Ketika turun kedua tangan Nabi Isa berada di atas sayap-sayap dua malaikat Jika Nabi Isa menundukkan kepalanya maka akan keluar tapas air darinya Lalu jika beliau mengangkat kepalanya maka akan mengalir butir-butir air bening layaknya mutiara Ada pun orang kafir yang mencium aroma nafas sang Nabi akan tewas seketika Turunnya sang Nabi sangat dinanti-nanti oleh orang beriman Pasannya bertahun-tahun bumi dan segala isinya mengalami kerusakan parah akibat jajal Manusia raksasa bermata satu sebagaimana digambarkan merupakan wujud jajal Membawa fitnah yang amat besar fitnah yang tak pernah dialami oleh sebelumnya Jajal membawa api dan air namun manusia melihat api sebagai air dan api sebagai api Jajal melintasi banyak negeri dan tak ada negeri yang selamat dari fitnah jajal Kecuali Makkah dan Madinah karena dilindungi para malaikat Jajal melintasi setiap penjuru negeri bergerak sangat cepat layaknya hembusan angin Dan manusia yang mengikuti jajal akan sejahtera karena jajal menyuruh bumi Mengeluarkan tanaman dan menyuruh langit menurunkan hujan Tak ada yang bisa melakukan apa yang ada di bumi kecuali menurutnya Sementara manusia beriman yang menolak menjadi pengikut jajal akan berakhir seksara Jajal akan membuat negeri mereka kering sehingga mereka tak memiliki harta sedikit pun Sekarat karena kelaparan dan kehausan Fitnah jajal benar-benar luar biasa Dialami penduduk bumi selama 40 hari Namun terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya Ada suatu hari yang lamanya seperti satu tahun Sehari lainnya seperti sebulan Seminggu lalu hari berikutnya seperti biasa selama 24 jam Tak ada satu hari yang dilewati kaum beriman kecuali kesengsaraan Karena itu Nabi Isa menjadi momen yang ditunggu orang-orang beriman Beliau sang juru selamat yang sangat diharapkan kehadirannya Terima kasih